Kalau saya masih banyak banget pertanyaannya nih, pertanyaan mengenai seberapa penting sih membahas mengenai asuransi sebelum menikah, seberapa penting sih kita membahas mengenai perlu gak sih kita punya perjanjian pernikah gitu. Mungkin sekarang kita bahas dulu ya, soal bagaimana sebetulnya sebelum menikah, begitu ya membahas mengenai perencanaan, pendanaan untuk digunakan di hari pernikahan. Lalu kita lanjut ke, penting gak sih perjanjian pernikah? Ya intinya gitu ya, ini kadang-kadang memang jadi hal-hal yang mungkin tabu. Tapi kalau misalnya, ya kayak budget resepsi itu sendiri kan memang banyak didominasi sama keluarga ya. Keluarganya pengennya begini, keluarganya pengennya begitu, walaupun dia pengennya nikah yang sederhana aja, kadang-kadang gak terrealisasi. Mau heboh gitu ya? Iya akhirnya ujung-ujungnya bobol tabungan kayak gitu, bahkan ada yang sampai KTA. Berhutang ada ya banyaknya? Ada, bahkan ada kenalan saya waktu dulu sampai KTA untuk gaun pengantin istrinya tuh, waduh luar biasa. Dan akhirnya ya setelah dia pemberkatan sama ini sama abis itu pesta, ya dia ngecil. Dia punya liabilities yang memang harus dibayar disitu ya. Itu ujung-ujungnya ya tertunda juga dia mau pengen beli mobil baru, jadi tertunda. Pengen honeymoon juga waktu itu akhirnya jadi downgrade gitu, jadi gak nyaman disini. Memang pesta pernikahan tuh memang ya sebisa mungkin di planning juga ketika, bahkan satu tahun sebelumnya gitu. Kita mau seperti apa dan pastikan banget kita gelar pesta yang memang sesuai sama budget. Ya pasti semua pasangan pengen lah ya yang bener-bener memorable gitu ya, tapi kalau memorablenya gak sesuai budget ya itu bahaya juga buat keuangan keluarga gitu ya. Iya jadi artinya penting untuk membahas, lalu mengenai tadi perjanjian peranikah. Oh perjanjian peranikah ya. Ini penting gak sih bikin perjanjian peranikah? Oke, sebetulnya ini juga ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau menurut saya, saya aliran yang memang setuju disini ya. Karena kenapa? Karena perjanjian peranikah itu ya memang dia mengatur hak dan kewajiban disitu. Dan memang someday kita gak tahu ketika memang salah satunya memang decide untuk jadi kayak pengusaha gitu. Dia punya saham di perusahaan dan dia butuh melakukan penjualan disitu. Itu kan otomatis harus ada yang namanya approval dari istrinya kalau memang dia memang gak punya perjanjian peranikah. Karena itu kan usaha itu jadi-jadi harta bersama disitu ya. Dan memang itu tujuannya memang untuk mempertegas juga sih ya apa yang namanya hak dan kewajiban mungkin ketika ada perceraian dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka membesarkan anaknya mereka. Jadi untuk menjaga komitmennya itu. Bukan berarti ketika kita buat, kita benar-benar beranggepan buruk sama pasangan kita. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada mempertegas kembali mengenai hak dan kewajiban. Kalau dari kacamata saya seperti itu. Mungkin kalau ada orang lain yang bilang, kita gak perlu lah kayak gini. Kita punya utang tanggung sendiri, tanggung bareng-bareng dong kayak gitu. Silahkan, gak masalah gitu. Jadi balik lagi ke person-nya masing-masing. Nah terkait dengan tadi ya penting untuk membahas dana darurat. Terus juga perjanjian peranikah mungkin boleh dikonsider juga begitu ya. Ini sekarang kayaknya sudah mulai agak-agak gak tabu karena sudah mulai banyak yang membuat gitu. Nah lalu terkait dengan asuransi. Ini juga sebetulnya kan ada beberapa pihak gitu ya. Ada beberapa individu yang memilih untuk rasa-rasanya gak perlu deh untuk punya asuransi begitu ya. Tapi kalau menurut kacamata financial expert sendiri di masa depan kita. Sebetulnya seberapa penting sih asuransi? Artinya dibahas ketika sebelum menikah dengan seseorang. Ini bisa aja kan dari beberapa hal, poin-poin yang kita bahas dari tadi gitu ya. Bisa-bisa orang jadi batal nikah nih. Gara-gara kayaknya ini berat banget kayak banyak banget sih yang harus dibahas gitu. Dana menurut, dana sebelum nikah, asuransi, perjanjian peranikah. Ini kayaknya mau nikah repot banget gitu ya. Tapi batal ya. Sebenernya asuransi ya, kita bicara mengenai asuransi keamanan finansial yang kita bahas disini. Coba imagine ya, kalau misalnya kayaknya kita gak butuh deh kayak gini, kita masih sehat deh kayak gini. Ya memang, ya Alhamdulillah gitu kalau memang kita masih sehat gitu ya. Cuman balik lagi gitu, teman-teman juga harus tahu. Yang namanya biaya medis itu akan mengalami inflasi atau kenaikan setiap tahunnya gitu ya. Dulu orang berobat harganya berapa, sekarang mungkin orang sakit DBD ya udah bisa keluar belasan juta disitu ya. Nah sebenernya proteksi yang memang kita miliki minimal banget adalah BPJS Kesehatan ya Mbak Sinta ya. Jadi itu merupakan bentuk asuransi sosial juga. Kalau memang kita terlalu mahal gitu, kita untuk bayar polis asuransi swasta, ya paling gak kita punya BPJS Kesehatan. Oke, saya dibayarin tuh dari kantor udah ada BPJS kayak gitu, ya sudah gitu. Saya dapet tuh asuransi kesehatan, oke, gak masalah. Nah cuman memang perlu juga consider untuk punya kayak asuransi keluarga atau misalnya asuransi kesehatan yang individu ya. Kalau memang budgetnya ada, ya saya sekarang harus saya tegasin juga. Kalau memang kita berasuransi ya, kalau memang budgetnya ada, budgetnya cukup, kita alangkah baiknya untuk kita upgrade. Karena bagaimanapun juga ketika salah satu sakit, jatuh sakit, kita kan pasti mendambahkan yang adanya kenyamanan dalam robot ya dan lain sebagainya. Ya kalau memang BPJS Kesehatan kan bukannya gak bagus, cuman maksudnya kan standar gitu. Kalau memang kita, sometimes kita pengen yang lebih nyaman atau dan yang fasilitasnya lebih oke gitu ya. Itu ya bisa dikonsider untuk beli asuransi rawat inap dulu. Dan kalau memang nanti sudah punya, apa namanya, momongan dan lain sebagainya, asuransi jiwa bisa dikonsider juga. Karena balik lagi, biaya pendidikan itu cukup mahal dan akan terus mengalami inflasi kalau, kalau mohon maaf, pencari nafkahnya meninggal dunia, ya bisa jadi keluarga itu kan terbebani disini kan secara finansial. Nah dengan adanya asuransi jiwa ya pastinya bisa meringankan. Ya bisa meringankan, musibah itu bisa diperkecil lah risiko finansialnya. Oke, masa kebarnya sebetulnya saya juga masih banyak banget pertanyaannya. Ya begitu karena waktu kita terbatas, sekarang kita mulai dulu pertanyaan dari Sosped, Instagram pertanyaannya dari Asri Dewayani. Apakah haram dalam suatu hubungan pernikahan punya suatu rekening siluman yang salah satu pasangan ini tidak tahu? Atau mungkin punya rekening ngumpet-ngumpet gitu ya ini? Kalau dari kacamata Mas Akbar sendiri sebetulnya gimana nih? Waduh ini agak ngeri nih pertanyaannya kayak gini. Sebetulnya gini ya, rekening siluman ngumpet-ngumpetnya baiknya memang semuanya transparan. Baiknya transparan, baiknya semua pasangan suami istri tahu kemana larinya uang dari rumah tangga itu. Tapi biasanya Mbak Sinta, ada penyebab-penyebab kenapa ada rekening siluman ini ya biasanya. Ya mungkin bisa jadi salah satu pasangannya boros. Nggak bisa punya relationship yang buruk terhadap bagaimana dia memperlakukan uang. Oleh karena itu mungkin salah satunya akhirnya dia membuat rekening transparan biar nggak diketahui. Tapi selama rekening transparan itu digunakan untuk misalnya untuk nabung biaya pendidikan anak diam-diam gitu ya. Atau buat liburan keluarga gitu ya dia. Ya itu sah-sah saja tapi kalau dibuat hal yang malah mencederai hubungan rumah tangga ya saya rasa itu nggak baik gitu ya. Oke jadi memang artinya penting ya pemirsa untuk bisa mengangkat topik finansial bersama pasangan. Atau mungkin bersama orang tua juga penting juga ya. Artinya kita perlu tahu ada berapa resiko yang mungkin terjadi atau mungkin dana darurat seperti apa yang perlu kita sisihkan. Punya asuransi juga penting ya pemirsa begitu kita nggak pernah tahu musibah kapan datangnya begitu apalagi juga sebaiknya menghindari hutang. Ada banyak hal nih kalau ngomongin topik finansial kayaknya nggak cukup waktunya begitu ya. Tapi sekarang mungkin untuk mempersingkat aja begitu ya tips dan trik dari Mas Aulia Akbar sebagai financial expert untuk pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Ini kira-kira mungkin hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan finansial. Oke siap thank you. Ya sebelum menikah ya teman-teman pastinya kita wajib mengenal satu sama lain dalam urusan keuangan ya. Mulai dari yang simple-simple aja deh ya. Nggak usah jauh-jauh. Coba kenalin bagaimana kebiasaan dia dalam mengatur keuangan ya. Mengatur pengeluaran setiap dia terima gaji atau terima pendapatan lain ya. Dan bagaimana dia membelanjakan uang demi kesenangannya dia sendiri. Ingat loh ya nikah itu ibarat menyatukan dua orang yang punya gaya hidup dan pengelolaan keuangan yang berbeda dalam satu rumah ya. Mereka akan mewarisi bagaimana orang tua mereka menurunkan ilmu seputar pengelolaan keuangan. Jadi wajar sekali ketika itu ada sedikit konflik ya mengenai keuangan itu ketika seorang itu menikah ya. Dan saat misalnya teman-teman sudah mantap ya dan itu sudah kelihatan serius dengan calon pasangan itu ya. Dan sudah sewajarnya kalian itu belak-belakan seputar penghasilan, utang, dan mengenai gaya hidup yang tadi saya sebutkan. Itu harus dibahas dan jangan sampai ditunda-tunda. Karena semakin menunda efeknya malah semakin berat nantinya ya. Dan pastinya ingat juga ya buat yang cowok-cowok terutama ya jangan sampai tebar pesona ya di depan calon istri ya. Dan akhirnya jadi berbohong seputar urusan gaji ya flexing di depan calon istri ya. Itu luar biasa nanti yang ada malah masalah finansial di kemudian hari ya. Jadilah ya versi original Anda ya pendapatan Anda berapa, beban keuangan Anda seperti apa. Dan dari sana ya sudah nanti tinggal didiskusikan bagaimana keputusan kalian ke depannya. Ya intinya gini ya Sobat Cuan, satu hal yang sangat penting dari menikah itu kehidupan kalian pas ke pesta pernikahan itu. Jadi kalau pendapatan aja nggak pernah terbuka, maka ke depannya semua bisa jadi runyam ya. Nikah itu nggak akan semudah membalikan telapak tangan ya karena ketika seorang menikah ya bakal banyak pengeluaran tak terduga yang muncul dan memang harus dihadapi. Ya that's it, kembali ke Mbak Sinta. Jadi artinya nikah ini bukan hanya soal modal cinta aja gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan juga mungkin sebaiknya kita jujur sama pasangan kita ya. Berapa penghasilan kita dan mungkin gaya hidup seperti apa yang nanti ke depannya bisa dibiayai oleh pasangan. Atau mungkin nanti misalnya ketika keduanya bekerja akan seperti apa nih kita menggunakan penghasilan kita gitu ya. Yang intinya adalah bijak gitu ya. Bijak menggunakan penghasilan, jujur terhadap calon pasangan, penghasilan kita ada berapa. Dan juga mungkin artinya ya apa adanya aja ya gitu ya. Kalau diterima alhamdulillah kalau ternyata mungkin pasangan kita nggak mau sama kita karena mungkin penghasilan kita nggak sesuai itu jauh lebih baik ya daripada nanti kita menciptakan masalah-masalah di kemudian hari yang mungkin bisa mengecewakan kedua belah pihak bahkan mungkin orang tua. Keluarga juga, keluarga besar ya. Betul.